Pada program Magang MBKM Semester Genap, kami ditempatkan di Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia, lembaga non-profit dengan fokus kegiatan konservasi satwa, perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat. Berikut beberapa kegiatan yang kami lakukan. The Power of Mama merupakan komunitas yang dibentuk oleh Yayasan Iyar Indonesia sebagai gerakan perempuan untuk pelestarian alam, beranggotakan mamak-mamak yang peduli akan pelestarian alam, melakukan patroli dan monitoring desa guna mencegah kebakaran hutan dengan dibekali pelatihan dasar karhutlah juga drone sebagai pemantau. Selanjutnya, Eco Polybag merupakan produk hasil ketentukan kayu dari nipah yang dapat digunakan sebagai wadah media tanam ramah lingkungan pengganti plastik. Eco Polybag ini diproduksi oleh ibu-ibu rumah tangga yang berasal dari desa di sekitar hutan. Restorasi dan pengamatan satwa mendukung program Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia dalam lingkup perlindungan lingkungan dan habitat satwa liar. Salah satunya berlokasi di hutan desa pemata ngadung yang memiliki peranan penting dalam ekosistem sekitar. Supaya restorasi dan pemantauan terus dilakukan guna menekan kerusakan yang salah satunya kami temui yaitu Pertambangan emas tanpa izin atau peti Pertambangan emas ilegal yang terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat sejak tahun 90-an mengakibatkan perubahan bentang alam yang berdampak pada kerusakan infrastruktur ekologi yang mau tidak mau berdampak luas pada kehidupan mahluk hidup. Menurut data hingga tahun 2021, kerusakan area hutan di desa Lanskap Pematang Gadung seluas 836 hektare. Peti merupakan ancaman nyata bagi area konservasi orang hutan dan bekantan. Oleh karena itu, patoroli terus dilakukan untuk mencegah dan memenimalisir aktivitas perburuan satwa liar oleh penambang. Namun, jika waktu dapat diulang, akankah semua ini dapat dicegah? Tricoderma, mikroorganisme fungsional yang bermanfaat sebagai pupuk biologis tanah, efektif mencegah patogen sebagai dekomposer dan dapat mempercepat pertubuhan tanaman. Kami menggunakan media pot atau dextrose agar atau PDA dalam proses perbanyakan. Hasil yang didapat setelah 7 hari inbukubasi berupa miselia yaitu dari 20 cawan petri dan 15 test tube percobaan, hanya 3 cawan petri dan 14 test tube dengan hasil yang sukses, dan sisanya terindikasi terkontaminasi. Selanjutnya, pembuatan metabolit sekunder dimulai dengan mencapurkan bahan-bahan seperti tepung, gula, air kelapa, hingga homogen dan dimasukkan ke dalam jerigen dan tambahkan tricoderma yang telah disaring, sesuai takaran. Lalu, kocak selama 15 menit dengan interval minimum 4 kali selama 7 sampai 14 hari. Dan metabolit sekunder pun siap digunakan. Terima kasih telah menonton!